Assalamualaikum, apa kabar semua? Huawei MatePad 10.4 masih belum selesai. Itu artinya, tablet ini masih ramai diperbincangkan. Salah satu buktinya adalah banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom komentar di video review saya. Bahkan sebelumnya, saya udah bikin video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube saya. Ada sekitar 15-17 pertanyaan pada waktu itu. Tapi siapa sangka ternyata masih ada pertanyaan yang baru. Jadi ini benar-benar pertanyaan berbeda dari 15 pertanyaan itu. Pertanyaannya cukup menarik dan sangat panjang, tapi inti dari pertanyaan ini adalah apakah tablet ini cukup powerful untuk menggantikan laptop terutama di sektor browsing. Jadi pada video kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana pengalaman browsing di tablet. Apakah sama dengan di desktop? Bersama saya Rizal Fauzi, let's get started. Oke ini dia tampilan awal di homescreen Huawei MatePad saya. Di sini bisa dilihat ada 5 browser yang udah saya install. Ada browser, ini adalah browser bawaan dari MatePad, kemudian UC Browser, Microsoft Edge, kemudian Firefox, dan yang terakhir ada Via Browser. Nah di sini kenapa saya sampai install beberapa aplikasi browser, sampai 5-nya begitu banyak? Ya karena kita udah tau lah ya, Huawei itu ada masalah dengan Google. Jadi saya mau nyoba browser mana yang paling aksesnya itu bisa dikatakan full lah untuk mengakses Gmail. Nah setelah saya nyoba beberapa browser, yang paling full kita bisa akses Google itu adalah Firefox. Jadi kalau kita login di Firefox itu nggak pernah tiba-tiba keluar lagi, logout gitu ya. Nah sedangkan di browser yang lain itu suka logout sendiri, karena memang ya ada masalah lah. Kemudian Google Drive juga aman, dan yang lain-lain juga aman gitu. YouTube aman. Nah sedangkan di aplikasi browser bawaan itu, problemnya kita bisa menggunakan Google, tapi dengan syarat akunnya baru dibuat di browser itu. Jadi kalau kita mau login, akun yang udah ada di browser bawaan Huawei itu tidak bisa. Tidak akan mental, jadi akan ada peringatan browser Anda tidak aman, seperti itulah dari Google. YouTube browser juga bisa sama aman ya dengan Firefox, cuman problemnya di user browser ini experience-nya aja yang kurang nyaman lah. Saya juga pernah install Opera, nah Opera juga sama, dia itu suka mental-mental sendiri. VIA saya belum nyoba ya, untuk penggunaan aplikasi Google. Nah sekarang oke kita mulai aja langsung ke pembahasan utama pada video ini, apakah browser di tab bisa memberikan pengalaman yang sama persis dengan yang ada di desktop. Tes yang akan saya lakukan pada video kali ini adalah membuka beberapa situs dan membandingkannya di kelima browser ini. Apakah tampilannya sama dengan ada yang di desktop. Nah beberapa saya tahu tampilan di desktop itu seperti apa, dan beberapa lagi saya nggak tahu. Oke kita langsung aja ke pembahasan utama di video kali ini, yaitu apakah browser yang ada di tab memberikan experience yang sama dengan yang ada di desktop. Kita langsung mulai dari browser bawaan Huawei, yang pertama akan saya tes adalah YouTube ya, situs YouTube. Nah ini dia tampilan YouTube ya, yang ada di browser bawaan dari Huawei. Kita coba buka video, satu video. Ini kita buka coba. Nah ini dia tampilan kalau kita lagi play video di YouTube ya, yang ada di browser bawaan dari Huawei. Ini mirip sekali dengan yang ada di desktop ya, jadi sebelah sini ya, di sebelah kiri itu playnya. Kemudian di sebelah kanan samping sini, ini pilihan video-video selanjutnya. Nah kemudian kolom komentar juga sama ada di sini. Saya ingat banget memang seperti ini tampilannya. Saya udah sering ya menggunakan YouTube di browser yang ada di desktop. Kemudian sekarang kita coba ya, di aplikasi browser yang lain. Langsung ke samping, kita coba di UC Browser. Oke ini saya udah aktifkan ya, versi desktopnya. Sekarang kita buka tampilan YouTube yang ada di UC Browser sama dengan yang ada di browser yang ada di desktop. Ini lebih lancar scrollnya ya, di UC Browser itu. Oke, kemudian kita coba ke browser yang selanjutnya. Di sini adalah Microsoft Edge. Kita coba buka YouTube. Nah ketika dibuka, untuk Microsoft Edge dia langsung menampilkan view mobile ya, bukan desktop. Padahal sebelumnya saya udah mengaktifkan desktop view atau tampilan di sini ya. Nah tampilkan situs desktop, jadi agak ribet ya kalau kayak gini. Setiap kita buka temp baru, kita harus klik tampilkan situs desktop. Oke kita aktifkan dulu situs desktopnya, tampilan desktopnya. Kemudian kita coba buka video, play video. Nah di sini juga sama, tampilannya seperti yang ada di desktop. Dan coba aplikasi Firefox. Kita buka YouTube. Ini saya udah aktifkan mode desktopnya. Nah otomatis terbuka dalam mode desktop ya. Oke, kita coba buka. Nah di sini ternyata untuk aplikasi browser dari Firefox, dia berbeda ya dengan tampilan yang ada di desktop browser. Jadi kayak gini. Kalau kita mau buka komen, di sini harus ke paling bawah sekali baru ada kolom komentar. Tampilannya tidak 100% mirip dengan yang ada di desktop. Oh ini belum saya aktifkan. Oke kita aktifkan. Apakah akan berubah? Lemut. Ternyata, lihat di sini ya. Udah saya aktifkan situs desktopnya. Tetapi, tampilannya tetap versi mobile. Oke. Ini berarti salah satu problem yang ada di Firefox. Untuk aplikasi YouTube. Yang terakhir kita coba di browser via YouTube. Lihatnya di sini saya udah aktifkan situs desktopnya. Sementara ini untuk home dari YouTube aman ya. Jadi mirip lah dengan yang ada di desktop. Kemudian kita coba buka. Nah ini juga sama ya. Via browser mirip dengan Firefox tadi ya. Jadi dia tampilannya itu antara yang mode desktop dengan mode mobile sama seperti ini. Nah itu dia ya untuk situs yang pertama yang saya coba yaitu YouTube. Kemudian kita langsung ke situs yang di request dari penanya yaitu kanva.com. Kita coba buka kanva.com. Ini tampilannya seperti ini. Saya belum pernah nyoba buka kanva di desktop ya. Jadi saya gak tahu tampilan di desktop itu seperti apa. Tapi kalau saya buka di tab ini seperti ini ya tampilannya. Ini browser bawaan. Dan kita coba pakai UC browser. Nah sama ya dengan yang di browser bawaan tampilannya seperti ini. Oh iya belum dicoba ya. Kita coba dulu ini klik. Nah kalau kita klik seperti ini. Ini gak bisa digeser-geser ya. Bisa kelihatan di sebelah sini ada yang kepotong. Yang sama ini juga ada yang kepotong. Oke kita coba di UC browser. Tampilannya ini sama dengan browser bawaan. Kemudian kita coba ke browser yang ketiga. Microsoft Edge C. Kita masuk ke kanva.com. Ini tampilannya sama ya. Kanva.com. Yang ada di browser bawaan. Kita coba template. Oh sama. Sama persis dengan yang tadi. Ini tidak bisa digulir-gulir. Oke. Browser selanjutnya Firefox. Tampilannya berbeda ya. Dengan yang ada di dua browser pertama. Kita coba. Oh ini belum diaktifkan ternyata. Tuh kan. Di Firefox itu kita ribet ya. Tiap buka tab baru dia harus secara manual kita mengaktifkan situs desktopnya atau desktop view. Dan tidak ada perubahan ya. Antara desktop view dengan tampilan yang tadi sebelum kita aktifkan desktop view-nya. Oke. Tampilannya seperti ini. Kita lanjut. Ini. Oh sama ternyata. Oh ini bisa digulir-gulir ya. Kalau disini bisa. Ini bisa digulir. Ini. Oh ini memang segitu. Oke. Kemudian kita coba di via browser. Via browser seperti biasa dia sama dengan yang ada di via browser. Firefox. Situs desktop udah aktif. Tapi tetap tampilannya seperti ini. Sekali lagi saya gak tahu tampilan kanva desktop seperti apa. Apakah mirip dengan yang ada di Firefox atau mirip dengan yang ada di Edge. Ini bisa digulir gak? Oh ini kalau ini gak bisa digulir ya. Itu gak bisa. Kita coba ini mungkin belum di klik. Ya sama ini gak bisa. Jadi. Untuk. Canva. Kayaknya. Untuk kenyamanan. Firefox mungkin ya. Karena ini bisa digulir-gulir tuh. Tapi kalau yang lain gak bisa digulir-gulir. Kemudian selanjutnya. Kita coba buka situs. Facebook. Facebook.com Ini tampilannya seperti ini. Ini kayaknya gak sama dengan yang ada di. Oke kita coba login ya. Nah ini dia tampilan Facebook yang ada di browser bawaan. Seperti ini. Saya kira gak bakal kayak gini. Berbeda ya. Dengan yang ada di desktop ya. Tapi. Ini bagus sih. Ini kolom. Untuk messenger. Dan ini. Untuk. Beranda. Dan yang lain-lain. Oke. Ini agak mirip dengan aplikasi. Tapi. Lebih. Banyak. Nah. Kemudian kita coba di UC Browser. Ini dia. Tampilan Facebook yang ada di UC Browser. Tapi kayaknya. Kalau udah kayak gini. Pasti dalamnya itu beda ya. Kemudian kita coba di. Microsoft Edge. Oh iya. Ini tampilannya sama dengan. Browser bawaan tadi ya. Firefox. Kita coba. Dia. Memaksa. Tetap masuk ke. M Facebook. Ya. Ini udah saya aktifkan. Tapi ini. Tetap masuk. M Facebook. Bukan Facebook.com. Jadi dia tetap mengambil versi mobilenya. Kita coba hapus M nya. Tetap balik lagi. Ya. Disini M nya. Tetap balik lagi. Oke. Jadi dia gak bisa dipaksa. Kita coba pakai via browser. Nah. Kalau udah tampilannya kayak gini. Kayaknya bakalan sama ya. Isi dari Facebook. Dengan yang ada di browser bawaan. Dan juga Microsoft Edge. Nah itu dia video komparasi browser-browser yang saya gunakan di Huawei MatePad 10.4. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ini bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Led Kesava. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam pelafalan namanya. Dan bisa membantu untuk memutuskan membeli tab atau laptop. Tapi sekali lagi saya bilang tab untuk menggantikan laptop secara 100% itu jelas tidak bisa. Karena beda peruntukannya ya tab untuk apa laptop untuk apa. Tapi setidaknya kalau memang penggunaan-penggunaan basic yang dilakukan di laptop di tab juga bisa sedikit di handle. Kalau memang butuhnya ekstra maka ya laptop lebih baik. Tapi kalau misalkan kita bandingkan lagi dengan harga di harga 4 jutaan kita gak bakalan dapet laptop yang speknya lumayan mumpuni itu 4 juta kayaknya susah ya. Jadi mungkin kembali lagi ke pilihan masing-masing. Oke sekian dulu video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mencerahkan. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.